Intro Penghuni apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara yang baru pulang mudik menjalani swab tes antigen di posko pemeriksaan Kamis 20 Mei 2021. Kapolres Metro Jakarta Utara Komospol Guru Arief Darmawan mengatakan ada 581 penghuni apartemen yang mudik pada masa libur lebaran 2021. Dua orang warga terkonfirmasi COVID-19. Kemudian dua orang tersebut dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, lalu akan dibawa ke RSD Wisma Atlet Jakarta Pusat. Kapolres menambahkan warga yang belum melakukan swab di posko tersebut bisa mendatangi Posek Lapa Gading untuk mendapatkan layanan swab gratis. Setelah itu, Kapolsek menempelkan stiker di salah satu rumah milik penghuni apartemen yang telah kembali ke rumah yang hasil swab tes antigennya non-reaktif. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, kami bilang pagi ini kami di apartemen Gading Wias, di Posek, di wilayah Posek Lapa Gading, pagi ini melaksanakan swab gratis pada para penghuni apartemen. Ya, karena kami data yang ada di kami ada 581 penghuni yang kemarin melaksanakan D. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ya terjadi penyebaran COVID-19, hari ini kita laksanakan swab antigen gratis ya kepada seluruh penghuni yang kemarin melaksanakan mudik. Jadi, rekan-rekan tadi sudah saya ajak ke lantai 22, ya salah satu penghuni yang sebelumnya melaksanakan mudik, kita tempel bahwa yang bersangkutan ini mudik, kemudian setelah yang bersangkutan ini datang, kemudian kita swab dan akhirnya akan juga hasilnya non-reaktif. Nah, kita ganti stikernya bahwa yang bersangkutan sudah kembali dari mudik dan juga dinyatakan negatif. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.